Assalamualaikum Wr Wb Ayah Bunda, berjumpa kembali di IG Live Anak Berkebutan Khusus dan Podcast Anak Berkebutan Khusus Nah, di episode kali ini kita akan mengusung tema pentingnya physical fitness bagi anak berkebutan khusus Nah, dan narasumber kita kali ini adalah Aditya Andaya seorang bobat praktisioner dan ahli dalam motion therapy Nah, sebelumnya saya akan ingatkan kembali pada Ayah Bunda semua jangan lupa bagi yang menginginkan giveaway berupa paket kemerdekaan siapkan pertanyaan terbaiknya yang berhubungan dengan tema kali ini yaitu pentingnya physical fitness bagi anak berkebutan khusus dan bagi yang mau bertanya jangan lupa di segmen kedua nanti pertanyaannya harus memuat usia anaknya laki-laki atau perempuan kemampuan anak yang sudah bisa apa dan keluhannya apa supaya kami bisa jawab dan bantu mencari solusinya Nah, kita coba undang dan narasumber kita ini luar biasa nih Ya, halo Pak Adit, apa kabar? Halo, selamat malam Pak Dokter Ya, sebelumnya Ayah Bunda saya perkenalkan dulu ini Pak Adit CV-nya ya nama lengkap adalah Aditya Andaya Lestari AMDOT lahir di Surakarta di sekampung sama saya ini 8 Agustus 1984 habis ulang tahun nih pendidikan terakhirnya adalah Poltekes Kemenkes Surakarta di 2006 dan pengalaman kerjanya adalah okupasi terapis di bidang anak dewasa geriatrik muskuloskeletal di Kota Bandung dan tahun 2006 sampai 2011 beliau menjadi Head of Therapist Board Neo Autism Therapy Center Harapan Bunda di Bajar Masin di tahun 2011 sampai sekarang menjadi seorang okupisional terapis dan movement terapis plus banyak banget nih jawabatannya nih Head of Klinik Swarga dan di 2016 dan 2017 menjadi konsultan The President Psychological Clinic 2018-2019 Trainer and Okupisional Terapis Rumah Sakit Hermina Arca Manik Bandung dan sertifikat beliau tuh banyak banget kalau disebutin semuanya gak akan cukup yang pertama adalah New Bobat Concept Introduction Series yang kedua adalah New Bobat Concept Locomotion Hand Function and Control Postural yang ketiga adalah Movement Therapist yang keempat adalah Behavior Therapist dan yang kelima adalah International ini bacanya apa ya? Banggi Banggi Kids Banji oh Banji oke Banji oke Pak Adit banyak orang yang sudah masuk ke IG saya gitu ya terima kasih oke kembali lagi mengingatkan ke Ayah Bunda semuanya bagi yang mau mendapatkan giveaway jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya di segmen kedua nanti segmen kedua itu di sekitar jam 19.00 oke Pak Adit kita langsung aja masuk ke ini nih menjawab pertanyaan Ayah Bunda nih karena banyak sekali ternyata pertanyaan yang masuk ke IG saya tadi waktu begitu saya upload tanya gitu ya pertanyaan pertama adalah apa sih pentingnya physical fitness pada anak ini anak titikal dulu ya anak reguler dulu terus pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh seorang ibu adalah pentingnya physical fitness pada anak berkebutuhan khusus dan terutama berkebutuhan khusus yang seperti apa oke Mangga silahkan tangan di jawab selamat malam Ayah Bunda ya Pak Dokter ya panggilnya ya Ayah Bunda gitu ya betul Ayah Bunda betul Pak Dokter mohon maaf ini gambar saya nggak kelihatan ya kalau nggak salah ya eh eh hitam hitam ya tapi suaranya cukup terlihat ya oh ya udah ini kelihatan ini kelihatan nih ini kenapa nih tadi sempat kelihatan tuh tadi sempat kelihatan atau saya nggak tau nih kayak agang sekarang udah kelihatan Pak kayaknya kayaknya kameranya ketutup sesuatu deh kayaknya kameranya ketutup sesuatu apakah ini kelihatan Pak nah ini kelihatan nih ini kelihatan nih ya nggak Pak lihat pada saya atau laptop ini apa ya burem sih soalnya ini kelihatan nih oke oke terlihat ya baik baik silahkan tadi pertanyaannya adalah saya ulangi lagi ayah ada yang bertanya tentang apa sih pentingnya physical fitness pada anak reguler anak tipikal dan apa pula pentingnya physical fitness pada anak berkebutuhan khusus dan terutama anak berkebutuhan khusus yang seperti apa silahkan Pak Adit jawab oke jadi sebenarnya saya sudah siapkan materi nih Pak dokter untuk untuk pembahasan ini gitu ya nanti akan boleh 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 diceritakan dari awal depan dari awal ya Pak ya jadi oke boleh ini materi materi ini sangat menarik sekali saya sering diundang dari beberapa sekolah ya beberapa sekolah apalagi transisi di anak TK ke arah SD itu banyak sekali yang yang tertarik materi ini dari physical fitness dari mulai kekhawatiran orang tua kenapa anak saya gak mau belajar seperti yang lain ya gitu ternyata dari beberapa komponen ada satu komponen yang gak kalah penting dari sensorik dan lain-lain adalah kemampuan physical fitness itu sendiri nah kita kupas dulu nih apa physical fitness Pak jadi biar biar ayah bunda tahu sebenarnya physical fitness itu sering diterjemahkan sebagai kebugaran just money biasanya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara mandiri dan efisien jadi memang memang kalau anak reguler itu bagaimana bisa mengontrol dirinya untuk bisa makan sendiri minum sendiri buka kelukas sendiri pakai baju sendiri dan lain-lain dan tidak menimbulkan kelelahan nah disini juga ada berbagai macam dari kebugaran itu sendiri ada tiga hal yang pertama kebugaran yang terbebas dari penyakit yang kedua dapat dilakukan dengan tanpa skill tinggi contohnya berjalan berlari angkat keban itu tanpa skill yang tinggi yang terakhir ini yang pakai skill yang tinggi yang untuk yang ketakutan orang buah disini-sini seperti menulis konsentrasi membaca mempertahankan duduk dan lain-lain pak dokter nah ternyata pak dokter setuju gak sih kalau orang sehat belum tentu bugar dan orang bugar mesti sehat gitu iya loh iya dong oh iya betul anak yang ada yang dibilang sehat ternyata mualasnya minta ampun iya bener-bener anak yang dibilang sehat ternyata di sekolah gak mau upacara karena dia lebih lama bener-bener sekali jadi memang ternyata anak sehat belum tentu bugar nah yang kita cari hasilnya bugarnya banyak sekali kasus yang saya jumpai yang saya ulik disini nanti akan saya tarik sampai ke bawah membahas otorik kontrol postural hingga sampai ke yang namanya gangguan belajar gitu sih pak ya yang selanjutnya adalah status kebugaran yang kita mau bahas ada dua komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesetan pertama itu biasanya kalau kita gak bugar atau kita bugar akan memengaruhi daya tahan jantung dan paru jadi anak-anak yang mempunyai daya tahan jantung jantung yang lemah otomatis gak akan kesulitan mempertahankan sesuatu aktivitas fisik yang dibutuhkan betul gak pak dokter ya sehingga endurance sama kemampuan nafas yang pendek dan lain-lain ada juga disitu ada kekuatan otot fleksibilitas dan tahan otot serta komposisi tubulannya ini saya sering sekali mendapatkan yang gak mempunyai gangguan intelektual gangguan diagnosis tertentu tapi ternyata hanya gangguan kebugaran saja mempengaruhi belajarnya nah nanti akan kita bahas satu persatu pak dokter yang kedua adalah komponen kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan seperti kelincahan dan koordinasi mungkin sering dijumpai juga anak itu kok gak bisa membawa pensilnya dengan baik duduk dengan enak nabrak-nabrak dan lain-lain ternyata itu kita bisa bedah disini tapi kita bedahnya di luar sensorik ya Pak mungkin sensorik udah sering dibahas sama pak dokter nih jadi dianggap sudah pahda paham jadi fokus ke motorik gitu ya jadi sudah sangat paham pasti jadi kita jebarkan adalah aktivitas anak nih pak dokter aktivitas anak itu apa aja sih dibagi menjadi tiga hal ADL activity of daily living itu aktivitas kehidupan sehari-hari seperti yang reguler apakah sudah bisa makan mandiri di usia tertentu apakah sudah bisa minum sendiri memakai sepatu sendiri mandi sendiri sikat gigi sendiri pakai baju dan lain-lain terus yang kedua productivity apakah anak bisa belajar nah ini banyak takutan orang tua banyak anak banyak orang tua itu yang begini Pak dokter gak apa-apa deh gak bisa lepas sepatu pakai sepatu yang tidak bisa belajar waduh padahal itu yang mandiri disitu dulu kan lalu yang ketiga ada laser itu bisa bermain dengan positif atau tidak ternyata anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan yang tadi saya sebutkan kemampuan jantungnya lemah parunya lemah ototnya lemah fine motornya lemah yang hubungannya dengan jari-jari ternyata sulit loh Pak dokter bila melepas baju memakai sepatu melepas sepatu hingga menelus Pak dokter sehingga anak itu melihat pensil aja udah males gak trauma gitu Pak dokter nah ada hubungannya nih nah sekarang yang saya jumpai di dalam di selama ini yang saya jumpai permainan anak dari era 90-an sampai era yang sekarang itu ada pergeseran Pak dokter jadi pergeserannya yang dulu nih kalau usia saya waduh usia saya saya sudah 36 tahun jadi dulu ada jamuran udah tua ya udah tua nih udah senior ya gumpang sodor apa-apa sepak bola plastik terus peta umpet terus kasti ya Pak dokter ya lompat tali dan lain nah sekarang ini sangat sulit dijumpai memang sesekali kita menjumpai tapi intensitasnya tidak banyak Pak dokter dulu mungkin Pak saat maksakit saya mungkin hampir setiap hari pagi musim peta umpet ya peta umpet terus setiap hari lagi musim jamuran ya jamuran terus setiap hari nah sekarang kalau kita lihat peralihan yang zaman sekarang adalah seiring berkembangan zaman dan keamanan di lingkungan jadinya kita lebih banyak ke game watch game watch gitu terus ada juga playstation ada game komputer ada juga game hp yang sering disebut sekarang itu mobile legend dan lain-lain gitu ya terus mobil remote tone sekarang ada ya sekarang ada mabarnya main bar oh ada mabarnya bener ada mabarnya bikin makin makin rame makin males jamaah berjamaah gitu bener-bener pegang pegang bener-bener bener sekali Pak dokter semua pegang handphone semua bener dan sekarang sulit loh Pak dokter mencari anak yang gak pegang handphone itu sulit sekarang saya lihat di mall-mall itu mereka ratur-tatur HP gitu nah selanjutnya mereka dapat duduk berjam-jam di depan TV Pak dokter menyaksikan kan sekarang kalau kita mengundangkan TV kabel di kartun tit gitu ya di sensornya itu seharian 24 jam itu mereka lihat kartun Pak dokter sehingga sangat karena dari kartun ke kartun gitu iya dari kartun ke kartun dan lain-lain nah tanpa disadari yang harusnya ini kita rangsang harusnya ini di stimulus dengan baik yang harusnya ini matang otot-otot yang harusnya untuk menjaga posturnya tegak membuat jantung kita meningkat kemampuannya paru meningkat itu gak terstimulus dengan baik akhirnya apa terlambatlah perkembangan di situ akhirnya di usia-usia TKC belum kelihatan mulai di usia SD anak udah mulai duduknya 2 soren di kelas udah 2 jam saja atau 1 jam saja gitu ya memperhatikan guru ternyata habis memperhatikan gelosuran seakan-akan itu ngantuk padahal gak ngantuk tanyain capek capek itu banyak sekali yang datang ke klinik untuk menanyakan hal-hal seperti itu nah ternyata penting banget mainan-main mana itu dan nanti kita akan kupas cara bermain yang aktif itu seperti apa Pak dokter ya gitu Pak dokter belajar pertanyaan boleh lu nanti sambil-sambil gitu oke berarti nanti saya jadil dengan pertanyaannya ya boleh-boleh lanjut lanjut ya Pak dokter selanjutnya ini ancaman-ancaman anak zaman sekarang nih Pak dokter ancaman anak zaman sekarang saya jumpai di 2000 lebih tepatnya 2005an kesini ini sangat luar biasa peningkatan kebutuhan stimulus ke klinik jadi malah yang di rumah itu malah stimulusnya kurang malah harinya ke klinik-klinik atau terapi center Pak dokter ya jadi yang harusnya anaknya gak apa-apa karena kurang stimulus jadi harus menjalani satu terapi atau program terapi yang untuk mencari apa namanya target anak itu sendiri nah ancamannya anak lain Pak dokter anak itu mudah terasa lelah dan letih saat beraktivitas jadi baru diajak lompat sedikit jalan sedikit diajak duduk agak lama sedikit duduknya maksudnya gini Pak dokter ya duduknya dengan tegak memperhatikan guru gitu ya bukan duduk non-TV yang dengan sofa gitu ya Pak dokter ya itu mudah terasa capek lalu anak sering mengeluh kecapean aku capek dan lain-lain apa ditambah lagi dengan pola asuh yang dengan tanda kutip mana Pak dokter pernah saya lihat Pak Dutup bahas ya Pak Dutup pernah saya lihat jika nih gilaifnya itu bahas tentang manja itu itu bener banget itu jadi jadi gak dilarang anaknya gak dilarang anaknya gak dilarang malah anaknya diizinkan dan lain-lain sehingga akan kita malah menggali jurang sendiri untuk masa depan anak lalu anak mudah ngos-ngosan melakukan aktivitas fisik seperti aktivitas berbiasa sama temen-temennya akhirnya ditinggal tuh dampaknya akhirnya ditinggal bermain sama temen-temennya diomongin sekarang sih sudah ada stop bullying ya Pak dokter ya tapi pada kenyataannya sih masih ada dikit-dikit ya Pak dokter ya di beberapa mainan anak itu masih ada yang ngolok-ngolok gitu ya itu kayaknya sulit dihindari ya Pak ya betul lah nah gitu karena masyarakat kita kan belum ya belum sepenuhnya inklusif ya masyarakat kita masih masih perlu edukasi banyak tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif dan seterusnya itu masih belum jadi ya begitu lah oh iya betul nah lanjut nah ini hubungannya dengan apa kalau anak muda ngos-ngosan sangat saat bermain tertinggal saat bermain akhirnya diomongin orang diomongin temen-temennya tepatnya dijauhin temen-temennya mengalami gangguan sosialisasi mengalami psikisnya mulai down laki-laki yang gak mau termotivasi untuk bergaul sama orang lain itu bahaya banget makanya physical fitness yang gak baik akan berhubungan sangat kompleks dari segi on track sosial dari aktivitas bermain aktivitas hidup seri hingga belajarnya ternyata yang selanjutnya adalah koordinasi ini akan kurang baik Pak dokter kenapa? ketika kita belajar motorik kasar ataupun motorik halus atau physical fitness itu akan belajar kecepatan kekuatan mountain persepsi bila ini gak terjadi dengan baik anak akan kesulitan melakukan hal-hal yang gak ada komponen tersebut contoh nih tolong dong ada ulangan 15 menit dengan soal 20 gitu ya karena gak punya kecepatan yang baik akhirnya tertinggal sama temen-temennya akhirnya prestasi pun jadinya menurun sebenarnya anak itu mampu secara intelektual mampu komponennya tapi gara-gara motoriknya kurang bagus komponennya kurang bagus secara physical fitness akan mengalami kemunduran atau prestasi yang kurang baik itu Pak Dokter gitu selanjutnya jelas susah konsentrasi dan belajar Pak kalau setuju gak sih Pak kalau anak itu belajar itu sebenarnya itu apa namanya satu bukan satu apa ya bukan satu keinginan tapi satu kewajiban ya Pak ya gak sih ya betul ya jadi agak-agak namanya manusia itu berkembang ya berkembangan terus perkembangan itu dituntut dituntut oleh lingkungan nah tuntutan terhadap lingkungan sama kemampuan anak yang tidak sesuai itu akan menimbulkan jeda jeda itulah yang menjadi masalah nah itu dia karena karena apa namanya sekolah itu punya target ya punya target anak kurikulum ini harus bisa A, B, C, D, E, F, G dengan cara belajar yang beraneka ragam cara mengajar yang beraneka ragam membuat anak itu kadang-kadang ada yang suka dan gak cara belajarnya nah bagi anak-anak yang mendapatkan cara belajar yang gak mereka sukai pasti aduh berat sekali sih belajar matematika matematika itu gampang loh tapi karena gudunya gak menarik atau caranya kurang kurang dikemas serabai aduh berat sekali tambah lagi selain konsentrasi komponen dasarnya adalah motoriknya bisa nyangga badan gak ini fokus aja sulit apalagi kita masih mikirin badan waduh tambah lagi makanya komponennya sangat besar lalu yang ancaman terakhir Pak Dokter obesitas Pak Dokter obesitas di usia anak itu banyak sekali saya jumpai anak-anak itu obesitas gangguannya itu macam-macam ada yang struktur tulang hingga badan hingga ke organ dalamnya Pak Dokter kan kalau kita gak bisa pungkiri sekarang itu mencah membaiknya tarif ekonomi ini membuat kita dapat membeli apapun sebenarnya Pak Dokter dari makanan sehat saji soft drink dan lain-lain tanpa diimbangi dengan aktivitas yang tersusun dengan baik yang terprogram dengan baik itu bisa menimbulkan obesitas membuat masalah bagi anak itu sendiri Pak Dokter saya punya anak saya punya anak didik disini yang mengalami gangguan obesitas ini di usia masih kecil Pak Dokter jadi sudah belum sekolah jadi masih usia tiga tahunan belum bisa duduk gara-gara badannya sangat besar jadi memang sulit didudukkan bisa tapi untuk posisi berbaring keduduk itu kesulitan sekali tapi setelah terapi itu mampu iya postural anak emang gak terlatih dengan baik karena ada beberapa orang yang bilang anak gemuk itu sehat gemuk itu gak selalu sehat Pak yang namanya yang namanya malnutrisi mal malnutrisi mal itu adalah mal kesalah nutrisi adalah kesalahan dalam nutrisi kesalahan nutrisi itu tidak hanya kurus kesalahan nutrisi itu adalah obesitas salah satunya gak ngerti bahwa anak obesitas itu juga malnutrisi malnutrisi itu dari mulai over weight over weight itu udah malnutrisi over weight udah masuk ke dalam malnutrisi nah seperti itu jadi di masyarakat masih melihat kok anakmu bisa kemuk sih kenapa anak kurus padahal bukan itu patokannya ternyata ya Pak Dokter ya oke selanjutnya kalau kita kejar target anak itu biasanya kebanyakan dibelajar ya Pak ya saat ini ya Pak ya jadi kalau anak jadi sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat tuntutan di dalam piramida pembelajaran itu sendiri yang paling tinggi itu adalah namanya learning tapi banyak orang tua gak tau tuh bahwa learning itu dibawahnya ada macam-macam untuk belajar itu dibutuhkan prasyarat-prasyarat atau fondasi-fondasi nah itu yang kita harus lihat ke para ayah bunda semuanya ini udah sering di-share sama Pak Dokter Teriku Nadi kayaknya jadi pasti dari yang follower ya met pasti udah jago-jago lah mengenai ini jadi mungkin saya ulangi lagi bahwa ternyata di paling dasar itu ada sensorik ya Pak Dokter ya ketika sensorik mulai membaik akan ada perkembangan motorik yang harus kita matangkan juga setelah itu baru perkembangan persepsi dan lain-lain apa yang terjadi bila motorik itu gak berkembangan dengan baik itu pasti mencari di puncak piramida itu sendiri akan sangat sulit tercapai nah sebenarnya motorik ini adalah satu dari sekian banyak tahap perkembangan ya Pak Dokter yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak supaya hidup bisa tetap bisa anak tuh bisa mandiri dan survive dalam hidupnya itu ya Pak Dokter jadi tidak berkembang secara mandiri akan berkembang dengan baik sendiri bila anak itu gak disetimulus dari lingkungan karena lingkungan kita sudah bermain di luar udah sulit takut penculikan anak yang inilah itulah itulah akhirnya membuat kita membatasi anak-anak kita supaya gak keluar rumah tapi dengan cara yang gak maksimal untuk berkembang itu yang akan dikhawatirkan gitu Pak Dokter ada yang tanyain Pak Dokter kira-kira Pak Dokter oke sebenarnya kan kalau ngomongin tadi itu masalah-masalah tadi nah pertanyaan yang paling mendasar oleh orang tua adalah so orang tua harus melatih apa sih disediakan untuk mendapatkan fisikal fitness yang baik ya pertanyaan para orang tua adalah apa yang harus dikerjakan di rumah oleh orang tua untuk mendapatkan fisikal fitness yang baik pada anak oke fisikal fitness kita mau baca kita mau membahas mengetahui motorik Bapak Ibu kalau kalau melihat motorik eh ayah bunda ya ayah bunda kalau motorik kita dibagi dua tuh motorik kasar sama motorik halus motorik kasar motorik halus ini akan sangat selalu berhubungan motorik kasar itu berhubungan dengan sendi besar dan otototot besar motorik halus berhubungan dengan sendi-sendi kecil dan otototot kecil di area jari tangan dan sekitarnya nah untuk untuk kemampuan sampai di mana tahapannya tentunya harus disesuaikan perkembangan kronologis anak yang saya simak selalu saya simak di EG Live-nya ya Matt Pak Dokter juga selalu menyampaikan sesuai perkembangan anak nah kalau nggak sesuai gimana ya kita harus sesuaikan perlahan-perlahan perlahan-perlahan bagaimana programnya seperti apa durasinya kita atur disesuaikan dengan kemampuan anak disesuaikan dengan kemampuan yang anak saat ini tentunya kalau memang ada terlambatan komunikasenlah kepada profesi-profesi yang punya kompetensi dalam hal ini termasuk dokter termasuk okupasi terapi fisioterapi dan sebagainya nah mungkin mungkin ya Pak Dokter kita mau bahas mengenai motorik kasar supaya ada gambaran apa sih motorik kasar itu ya Pak Dokter sebenarnya motorik kasar itu dibutuhkan supaya anak itu dapat melakukan aktualis ke depan sehari-hari contohnya begini Pak Dokter ketika anak itu mau menulis atau mau belajar anak itu harus bisa memposisikan baunya duduknya tegak nah kalau ini nggak tegak dan baunya nggak kuat itu kesulitan mengerjakan apa namanya mengerjakan tulisan itu lebih sulit lagi sulit mengangkat apa namanya leher ke atas ke atas ke atas ke atas itu iya ke atas ke atas itu sulit sekali untuk generasi makanya motorik kasar seperti merangka merayak apalagi seperti spiderman merayak naik itu itu sangat memanjat itu penting banget supaya melatih kalau medis bilang adalah extensor muscle tapi kalau awam dibilang adalah otot-otot yang penyangga tubuh supaya tetap tegak ini penting banget lalu berfungsi membuat anak menjadi lebih sehat karena bergerak dengan baik dan baik dan aktif bermain jadi memang kita nggak lepaskan bahwa melatih anak yang mengalami hambatan motorik ini kita nggak bisa lho Pak Dokter langsung kita belajar angkat tangan ke atas ikuti saya seperti orang-orang dewasa dengan dengan eksersis yang satu jam full harus dengan bermain jadi dikemas dengan seperti bermain supaya anak-anak itu mampu karena saya melihat Pak Dokter saya mempunyai anak anak yang saya latih itu anak yang saya terapi mereka itu pertahanan satu jam untuk eksternal extension spine itu kesulitan ketika untuk belajar tapi ketika anak belajar terapi untuk satu jam itu mereka bisa pertahanan satu jam extension maksimal tanpa ada rasa lelah bahkan mau nambah berarti kan cara belajarnya harus kita kemas Pak Dokter supaya anak itu menarik supaya belajar itu menarik begitu lalu kenapa harus diribatkan dengan bermain nah bermain ini kan gak selalu duduk pas ada lompat dan lain-lain bermain ini bukan sekedar dunia anak tapi juga sebagai wadah anak dapat berkreasi berimajinasi dan bersosialisasi Bapak bayangkan bagi tadi yang saya sebutkan bahwa bila anak udah ngos-ngosan tertinggal dalam aktivitas motorik ataupun physical fitness mereka akan dikucilkan mereka akan ditarik dari lingkungannya oleh teman-temannya itu yang terjadi anak akan jadi gak mau berinteraksi kemampuan bicara juga akan berkurang kemampuan mengembangkan bahasa akan berkurang dan lain-lain ya Pak Dokter lalu nah ini motorik kasar akan selalu mempengaruhi motorik halus jadi bila kita mempengembangkan jari-jari untuk menulis ya matangkanlah motorik kasar jadi lompatan-lompatan itu bila tidak dilakukan dengan baik dan smooth akan menjadi satu hambatan setuju gak sih Pak Dokter? iya banget setuju banget jadi buat ayah bunda semua mulai-mulai hari ini memikirkan dengan baik itu apa yang tadi sudah Pak Adit bilang bahwa nantinya harus mulai mengatur aktivitas motorik kasar di rumah terutama yang meningkatkan physical fitness tadi dan motorik halus yang akan berguna untuk physical fitness di area kegiatan motorik halusnya iya benar Pak Adit sebenarnya timing atau berapa sih lamanya para ayah bunda ini harus menjatuhalkan para anak-anak mereka untuk motorik kasar itu sekitar idealnya gitu ya ngomongin idealnya untuk meningkatkan dan meningkatkan physical fitness anak itu berapa lama sehari dalam sehari itu gross motor berapa lama fine motor berapa lama kayak gitu yang ditanyakan di itu oke jadi kalau saya beberapa literatur itu menyampaikan bahwa itu 30 menit minimal Pak dokter kalau kita biarkan anak-anak kita itu ya kalau kita biarkan dari kecil dengan stimulus yang baik anak itu bisa bergerak sendiri tanpa henti loh Pak terus lari sana lompat sana ambil anas ambil sini nah cuman problemnya disini kita harus arahkan juga anak supaya tetap disiplin patuh dengan norman-norman kebersihan dan lain-lain dengan bertujuan minimal Pak dokter setengah jam motorik setengah jam motorik kasar setengah motorik harus selanjutnya kita arahkan sambil bermain Pak dokter jadi manjat-manjat itu perlu jamuran itu perlu sosialisasi itu perlu apalagi ya ngobrol-ngobrol bercanda dan lain-lain itu perlu main bola itu perlu wah perlu karena kadang ya kadang orang tua itu yang membatasi gitu padahal baru sepedaan cuman sekitar 30 menit kamu tuh ya kerjaannya sepedaan terus padahal padahal cuman 30 menit gitu jadi banyak orang banyak ayah bunda yang pasti menganggap bahwa bermain itu gak penting gitu yang menyebabkan physical fitness anak menjadi menjadi menurun berkurang atau tidak sesuai dengan norma kapasitas anak seusianya itu dia karena banyak ayah bunda yang menganggap bermain itu gak penting iya betul betul sekali sama ini pak dokter apa namanya banyak anak-anak yang malah kalau kekuatan orang tua itu malah banyak tidur siang tidur siang sih perlu ya pak dokter cuman kita perlu perlu ini ya ada takarannya gitu ya bukan kebablasan mengatur mengaturan mengontrolnya mengontrolnya karena gak dibangunin loh karena gak dibangunin loh karena gak dibangunin loh udah udah sore gak dibangunin tadi kebablasan akhirnya mengganggu siklus tidur malamnya siklus tidur malamnya terganggu aduh kekurangan hormon yang lantonin akhirnya padahal hormon tidur itu juga penting buat tubuh anak dan seterusnya karena tidak adanya pengaturan tadi kapan jam bermain kapan jam aktifitas cross motor kapan aktifitas pengen motor kapan belajar kapan aktifitas yang lainnya itu yang nah betul perlunya orang tua ini mengontrol betul-betul sama ini pak dokter saya berpesan nih kepada ayah buddha yang mendengarkan bahwa yang menyemak ini bahwa bila bapak ibu mempunyai babysitter latihlah babysitter itu sebagai babysitter yang yang smart ya pak dokter jadi kita tegas sama anak kita manajemen anak itu baik-baik karena saya menjumpai tidak sedikit kasus 8 dari 10 itu karena kurang stimulasi karena problemnya adalah problem seperti ini pak dokter jadi stimulasi kurang anak sebelum nangis sebelum lapar dikasih makan anak sebelum minta sesuatu dikasih anak sebelum minum sebelum haus dikasih akhirnya apa keinginan untuk mengutarakan keinginan mencapai usaha upaya untuk mengakukan sesuatu itu jadinya berbicara iya jadinya akan terhambat gak muncul keinginan itu gak muncul tinggal nunggu aja saya menunggu TV makanan masuk minuman masuk mainan dateng gitu ini harus bener-bener diajarin tangannya itu ya tangannya halus gitu gak gak latih dengan baik gitu ya bener-bener ini ini banyak sekali kasusnya pak dokter tapi ini satu dilema kenapa kita gak bisa paksain seorang babysitter untuk melatih physical fitness atau melatih sesuatu yang 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 di luar keinginan orang tua contohnya begini banyak orang babysitter yang ingin juga melatih tapi karena orang tua hayo diapain anakku nanti kecapean gimana sakit loh gitu kan padahal itu belum berlebihan pengertiannya harus paham selain juga karena pengasuh itu pengasuh itu juga tidak mempunyai knowledge yang cukup tidak punya ilmu atau knowledge yang cukup untuk anaknya harusnya gimana ingin nah saat dia itu ingin memandirkan pun itu dianggap orang tuanya adalah kamu gak kerja becus gitu kamu kan tugasnya pengasuh jadi kamu harus mengasuh anak saya dengan memberikan apa yang dia mau berbenturan antara si orang tua dengan si pengasuh dan akhirnya menyebabkan stimulus yang kurang stimulus yang tidak benar anak yang tidak memadai si physical fitnessnya tadi itu yang diamatisnya di Indonesia seperti itu iya berarti kita setuju ya Pak ya sepakat ya bahwa orang tua harus smart supaya babysitternya juga smart gimana Pak oke nah kalau tadi membicarakan tentang pengaturan motorik yang ringan sama motorik yang challenging tadi yang susah tadi jadi kan tadi kita bagi menjadi motorik yang biasa-biasa aja sama motorik yang dia mempunyai kapasitas yang challenging atau yang agak susah bagi anak nah korsinya antara si aktivitas motorik biasa sama motorik challenging tadi berapa sekitar berapa atau sehari itu seperti apa gimana Pak aja sehari seperti apa oke tentu aktivitas yang biasa ini sangat sering dilakukan oleh oleh anak tanpa kita suruh anak itu mah cenderung anak itu mah cenderung sulit kalau anak-anak awal berjalan atau anak berlari awal itu mereka malah sulit berjalan inginnya lari Pak Dokter inginnya lari lompat sana sini naik sana sini nah malah yang kita banyakin Pak Dokter aktivitas-aktivitas itu kita rem baru kita ada challenging itu kita arahkan kita arahkan porsinya Pak Dokter tidak lebih banyak dari 50% Pak Dokter karena apa kita hubungnya dengan apa dengan kapasitas yang challenging tadi ya iya yang challenging tadi jadi emang benar-benar yang challenging tadi tidak tidak lebih dari 50% 50% supaya apa ya supaya aktivitas smoothnya mereka dapat aktivitas ingin apa ya namanya ya survive-nya atau ingin mencapainya sesuatu apa ya apa ya namanya ya daya juang daya juang nah daya juang itu muncul terus Pak Dokter makanya selalu harus dikasi challenge tangguh tangguh tough gitu ya jadi emang supaya bisa seperti itu kita bikin satu challenging yang sifatnya physical fitness itu gak lebih dari 50% dari itu karena kalau anak kalau anak kasih atau kita aja atau anak diberikan lebih dari 50% kita akan mengalami yang namanya stress pada area area seperti otot terus apa namanya kelelahan dan lain-lain gitu gitu ya oke Pak Adit ini sudah masuk ke segmen kedua ini harus menjawab beberapa ayah bunda semua takutnya nanti kita kita gak bisa keteteran gak bisa jawab oke buat ayah bunda semua kita sudah masuk ke segmen kedua silahkan tulis ketik pertanyaannya di chatboard kita akan bantu jawab yang berhubungan dengan tema hari ini tema hari ini adalah pentingnya physical fitness pada anak berkembangan khusus nah kita jawab dulu dari IG atas nama nonung underscore nur wajan dok anak saya dia usia 12 tahun jadi anaknya 12 tahun dia ASD Autistic Spectrum Disorder masih terapi diamet sekolahnya SMP reguler anaknya males gerak maunya nyender terus dan komunikasi luarannya lumayan 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 itu maksudnya udah lumayan bagus tapi untuk ngobrol dengan teman-teman seusianya susah nah berarti pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak Adit untuk meningkatkan physical fitness anak usia 12 tahun Autistic Spectrum Disorder silahkan Pak Adit jawab baik 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 Pak dokter saya global Autistic Spectrum Disorder jadi yang jelas kalau sudah nyander terus adalah salah satu karakteristik salah satu karakteristik bahwa anak mengalami anak mengalami kelemahan dalam kontrol postural tentunya kontrol postural itu sendiri adalah kemampuan kemampuan diri untuk mempertahankan duduk supaya tegak dari jatuh supaya gak jatuh supaya tetap seimbang dalam hal melakukan aktivitas apapun termasuk belajar nah ketika seperti itu kita kalau yang mengalami keterlambatan pasti Pak Dokter bila kita suruh melakukan aktivitas fisik secara sadar ya Pak Dokter sadar ya itu sulit karena apa aduh berat capek bertujuan jadi ayo kamu tegakin dong badan kamu jangan bungkuk terus ihh mami capek nah semua itu dengan aktivitas bermain Pak Dokter supaya apa supaya anak itu happy jadi gak tidak terasa seperti saat dilatih gitu kalau saya itu ada saya sedikit ada bocoran Pak Dokter kalau dengan kondisi auto spektrum saya punya punya pasien saya juga kemas lah satu satu aktivitas bermain dengan lebih banyak neck extension atau back extension semakin sering semakin baik ya Pak Dokter ya tapi kembali lagi harus dihubungan gimana Pak Bu Nunu gak ngerti nih Pak Adit Pak Adit mungkin Ayah Buda gak ngerti nih apa sih yang dimaksud dengan neck extension dan back extension back extension oke jadi neck extension agak contohin nih agak kalau Ayah Buda gak tahu apa itu namanya iya 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 bener jadi jadi Pak Adit boleh contohin gak nah boleh 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 jadi begini kalau flexion itu adalah memendek membungkuk ke depan jadi begini ini flexion ini extension flexion itu menekok nih Ayah Buda menekok extension itu memanjang buat Ayah Buda flexion itu adalah menekok extension itu adalah meluruskan jadi Pak Adit tadi menyarankan untuk memberikan aktivitas-aktivitas atau exercise exercise yang berhubungan dengan neck extension neck extension lehernya ini diluruskan nah diluruskan dagunya begitu betul apa aja itu Pak Adit latihan kayak gitu ya dan contohnya begini ya jadi bisa juga seperti ini Pak Doktor jadi bisa juga kita melatih merayap itu merayap itu jelas neck extension ya merangka jelas neck extension tapi jangan lupa merangka yang benar bahunya harus stabil nah bahunya stabil awalnya dengan merayap habis itu merangka rolling dan lain-lain intinya adalah meluruskan tulang belakang atau meluruskan punggung dan meluruskan leher supaya gak mungkuk ke depan aktivitasnya seperti itu bisa dikemas seperti ini Pak Doktor tadi kita memanjat kalau memanjat gak mungkin kan lihat bawah memanjat pasti lihat target di atas targetnya apa kita ngambil sesuatu di atas mainan kah atau apa yuk kita ambil gitu Pak Doktor ya oke jadi buat Ibu Nunung yang putranya kan sekarang ini sudah 12 tahun itu untuk menghandle atau untuk meningkatkan physical fitness yang berhubungan dengan tadi malas itu tadi Pak Adi sudah jelasin bahwa tolong berikan aktivitas-aktivitas yang melibatkan neck extension sama back extension contoh-contohnya adalah seperti tadi Ibu kalau nanti misalnya bikin kesempatan dulu sama anak untuk setiap hari minimal 30 menit kita latihan fisik ya nah latihan fisiknya Ibu tulis tadi contohnya misalnya adalah merayap tentara merayap tentara itu nanti pura-pura bawa rancel tentara gitu ya terus pura-pura bawa senjata boleh tuh senjata-senjata yang dimainan di rumah gitu ya terus bener-bener merayap pura-pura puranya di sebelah kanan ada meriam di sebelah kirinya ada misalnya lumpur dan seterusnya yang harus dihindari merayap tentara tadi nah merayap tentara itu nanti misalnya contoh harus ngambil bendera di ujung sana gitu itu nanti akan ada tujuan goalnya dimana dia merayap bukan hanya segera merayap gitu karena namanya anak usia 12 tahun gitu meskipun autistik itu juga harus perlu jangan hanya cuman merayap yang gak ada artinya gitu nah berikan challenge itu itu nanti bisa membantu untuk tadi Bu Nonung meningkatkan physical fitness nantinya supaya tidak rebahan terus itu jadi itu ya Bu Nonung ya jawabannya nah masuk ke pertanyaan kedua nih Pak Adit dari Bunda Paut Anur malam Pak Adit anak saya CP cerebral palsi Tuli untuk basic latihan untuk basic atau dasar latihannya anak cerebral palsi apa saja ya Pak Adit untuk meningkatkan physical fitness anak cerebral palsi physical fitness silahkan Pak Adit oke baik saya sebenarnya harus lebih detail mengetahui bagaimana kondisi terakhir cerebral palsinya keluarga ibu ya betul jadi sebenarnya ibu ibu Paut Anur itu harusnya disebutkan jenis CP-nya apa spastik kah atau flaccid kah atau mix kah gitu apakah atletoid kah apakah macam macam gangguan si cerebral palsinya terus serebral palsinya apakah empat-empatnya terkena apakah sebelah kanan doang apakah sebelah kiri saja apakah namanya diplegi diplegi itu kakinya kedua kakinya yang lebih berat tangannya sudah lebih baik jadi Pak Adit agak sulit menjawab tapi anggap aja anggap aja nih Pak Adit anggap aja gimana paling agak kompleks gitu ya jadi anggap aja serebral palsi serebral palsi spastik quadriplegic gitu quadriplegic yang kira-kira Pak ini sudah bisa jalan belum atau masih posisi seperti ini Pak anggap aja masih masih duduk aja belum bisa jalan karena kalau untuk jalan harus pakai korsi roda misalnya korsi roda ya oke kurangnya informasi baik baik jadi kalau serebral palsi serebral palsi itu kita harus melatih perkembangan sesuai perkembangan amat tetap Bu jadi pertama adalah next extension tadi untuk meluruskan meluruskan leher supaya terangkat ke atas ke belakang gitu ya pertama dari situ ketika posisi kita tengkurup dulu bisa gak dan terbat tengkurup bisa gak setelah tengkurup nanti kita aplikasikan dalam posisi kalau sudah bisa nih kalau ini Bu Paut Enur sudah menikah dia udah nanya 14 tahun CP Tuli latihan sederhana untuk sehari agar tidak kaku selama karena lama tidak berapi anggaplah ini sudah bisa mendorong posisi merangka kita lakukan posisi merangka lihat ke atas begitu supaya apa serebral palsi biasanya itu mempunyai flexor sinergic pattern jadi apa ya pattern bahwa yang mengalami kelayuhan itu menekuk semua memendek semua dan kita harus melawannya adalah dengan cara meluruskan yang di awalnya bukan dari tangan pertama dari leher dulu yang dilatih leher baru punggung baru tangannya akan akan otomatis akan terbantu untuk lurus kecuali saat ini sudah bisa menggerakkan tangannya kita bantu untuk mendorong mendorong tangannya dari posisi merangka lihat ke atas bagaimana Pak ada tambahan informasi dari Ibu Paut Anor namanya Farhan 14 tahun serebral palsi Tuli SMP latihan sederhananya hari-hari seperti apa hari-hari agar tidak kaku karena lama tidak terapi SMP-nya itu hanya kaki aja berarti diplejik untuk penguatan kaki otot baik kaki maupun badan sudah bisa jalan 14 tahun ini masih memakai alat bantu kayak brace kaki pakai kavo kaki kavo silahkan Pak Adit baik ini sudah sangat jelas sekali SMP-nya dipleki pengetahuan baik kaki badan dan sudah bisa jalan tapi mengenakan alat bantu jadi begini Ibu kalau sudah bisa jalan kita bisa berawal dari duduk Ibu tadi duduk gini kita duduk duduk posisi kaki nempel bagi nempel di lantai duduk bikin alignment bikin alignment itu kelurusan antara lutut panggul sama angle itu satu garis lurus gini di depan set gitu ya satu lapakkan nah baru kita lakukan eksersis di pinggang ke atas kita contohnya begini ada mainan di sebelah kiri kita belajar twist pindahin ke kanan ada mainan di sebelah kanan pindahin ke kiri begitu saja kita belajar bending ambilnya dari atas dari atas begitu lalu kita bisa juga seperti dari depan ambil membungkuk ambil diserahkan ke belakang yang memegangin di belakang tak gitu itu bisa jadi kita fokuskan di area pinggang ke atas dulu tapi kalau memang sudah mulai tegaknya bagus berdirinya sudah mulai bagus tidak boleh dengan cara apa namanya berdiri supaya apa otot-otot bagian pinggang ke bawah bagian inferior itu bisa benar-benar teraktifasi dengan baik balancing muscle balancing disitu terjadi gitu sementara yang saya saya tidak berlebihan dulu memberikan home program seperti ini atau saran karena saya khawatirnya saya tidak melihat langsung nanti mah dilakukan selalu berlebihan jadinya mah tidak baik itu pak dokter ya gitu jadi main aman twist yang aman aja iya betul yang aman aja oke gitu pak dokter ada lagi kira-kira ya buat ibu buat paut Anur tadi sudah dijawab sama pak Adit dan tadi tolong dilakuin dalam sehari-hari memang pak Adit memberikan sarannya yang aktivitas yang di asum paling aman karena ibu ibu konsultasinya baik online jadi tidak langsung bertemu fisik-fisik gitu ya oke lanjut pertanyaan berikutnya dari ibu Aziza Soliha anak saya usia 3 tahun kalau main prosotan posisinya bukan duduk melainkan tidur kan harusnya kalau merosot itu kan dia duduk anak-anak yang lain nah ini anak saya usia 3 tahun kalau main prosotan kok bukannya duduk tapi melainkan tidur nah itu termasuk jenis kelemangan otot yang mana ya pak silahkan dijawab oke ini ada ada dua macam nih pak bisa terjadi pada area sensorik pada area vestibular tuh itu jagonya pak pak teriku nanti tuh jadi kalau yang area sensorik nih bu bu Aziza itu mungkin anaknya mengalami gangguan yang namanya sore sensory over responsive jadi ketakutan ketakutan terhadap ketenggian jadi akhirnya anaknya merasa nyamannya kalau dia tiduran karena kalau dia duduk dia insecure insecure itu ketakutan itu akhirnya itu kalau kita lihat dari sensory nah ini sekarang kita akan lihat dari ilmu physical fitness silahkan pak Adil oke jadi kalau gini tadi saya bilang bala kontrapostural itu mempertahankan supaya mempertahankan badan kita supaya tidak melawan gravitasi dengan kondisi apapun ya termasuk disini melatih persepsi dan refleks refleks body protective dan lain-lain nah coba ibu cek dalam kondisi ibu duduk ataupun berdiri ini berdiri ya dengan lompat ke depan kiri kanan itu mampu tidak mampu tidak apakah mampu mempertahankan badannya telah melakukan tadi yang seperti saya sampaikan kepada ibu paut bahwa bisa melakukan set bending atau twist dengan saat berdiri lalu kita coba dengan saat duduk saat berbaring dan lain-lain mungkin ada kelemahan otot di area abdominal yang sering disebut ada rektus ada pesuas mayor dan lain-lain untuk posisif neko seperti ini ini ada peran serta dari pesuas mayor kita lihat dulu dari situ Pak dokter kita cek dari situ apakah antara sensoriknya atau motoriknya yang terkena oke jadi buat tadi buat ibu aziza nanti sekarang dicek dulu apakah sensoriknya apakah fisik fit nya ini ada lagi dari ibu nunung tadi tadi ibu nunung ngetik lagi terima kasih atas jawabannya sampai ketemu dokter pertanyaan berikutnya oke pertanyaan berikutnya adalah oke ini ternyata waktunya kita sudah menipis ini ternyata Pak Nitya mau mengumumkan dulu siapa pemenang dari IG Live kali ini silahkan untuk pemenang giveaway hari ini adalah pemilik akun akun instagram paut titik an underscore nur selamat ya kepada pemenang oke jadi pemenang dari giveaway malam ini adalah ibu paut titik dot anur tadi nanti buat pemilik akun akun paut titik anur tadi silahkan setelah acara ini memberikan DM ke instagram yamete.cilandak dengan menyertakan nama pemilik akunnya nama lengkapnya alamat lengkap dan nomor handphone karena giveaway paket kemerdekaan akan dikirimkan lewat dna langsung ke rumah paut titik anur gak terasa ternyata waktunya sudah hampir selesai ini Pak Adit Pak Adit boleh kasih closing statement berikan pesan-pesan buat ayah bunda semuanya silahkan baik dokter nah ini supaya tidak salah persepsi dalam pelaksanaan nanti yang physical fitness di rumah ini pertama harus melibatkan dalam pengawasan orang tua dokter karena physical fitness ini harus hati-hati jadi jangan sampai membahayakan anak ibu sendiri lalu melibatkan tenaga ahli dengan program khusus bagi yang mempunyai kebutuhan khusus kenapa kenapa karena mempunyai kemampuan atau mempunyai kapasitas masing-masing yang berbeda tentunya tidak bisa secara online karena kita harus lihat langsung objektif langsung lalu libatkan selalu dengan cara bermain ya dengan cara bermain tanpa bermain anak bosan bapak ibu jadi yang benar-benar ah hidup itu susah kalau tanpa bermain bagi anak lalu libatkan juga konsekuensi konsekuensi seperti aturan aturan dan bermain lalu yang terakhir adalah ketika sudah membuat mendapatkan anjuran-anjuran dari tim profesional ya sebagai keluarga harus konsisten melakukannya melakukan home program yang sudah disarankan dan support disitu serta buatlah lingkungan seadaptif mungkin gitu gitu Pak Dokter dan bagi bagi ayah bunda semua yang ada di Bandung dan sekitarnya bisa langsung konsultasi sama Pak Adit boleh disebutkan nama senternya dan alamatnya Pak Adit boleh nama senter tempat saya tempat saya mengembangkan apa namanya melayani pasien-pasien saya itu di suarga suarga emosin sentuari itu ada di Paris Vanjava tentu kalau yang sering ke Bandung selalu tahu ya Paris Vanjava dimana Paris Vanjava Mall di lantai 12 Pak Dokter jadi itu pusatnya campangnya ada di Mekarwangi Mohd Matoha nanti bisa cek di instagram at suarga Indonesia atau at aditian daya itu sudah ada apa namanya produk-produk yang ada disitu kami siap melayani Anda dengan portal kesehatan yang kita terapkan dengan baik ya oke jadi bagi ayah bunda semua yang mau berkonsultasi sama Pak Adit langsung aja kepoin instagramnya at aditya andaya dan instagramnya andaya dan instagramnya dari suarga suarga instagramnya adalah suarga indonesia at suarga indonesia gitu ya jadi kalau Pak Adit itu adalah aditya andaya dan instagram centernya adalah suarga at suarga indonesia nah Pak Adit terima kasih sekali waktunya dan ayah bunda semua mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena masih banyak banget pertanyaan nih Pak Adit tapi kita waktunya habis nanti kita akan live live kembali jadi bagi ayah bunda yang masih mau bertanya bisa langsung ke instagramnya Pak Adit atau nanti di tanggal 1 Oktober kita akan live kembali akan membahas 1 Oktober akan live kembali akan membahas seputar motion terapi motion terapis karena Pak Adit ini adalah seorang terapis motion nah jadi nantikan selalu IGLA bersama Pak Adit dan jangan lupa para ayah bunda yang kelupaan untuk nonton IGLA kali ini masih bisa disimak di IGTV saya atau di podcast anak berkebutan khusus gitu oke ayah bunda semuanya Pak Adit kita pamit ke ayah bunda terima kasih terima kasih Pak dokter ayah bunda waalaikumsalam sama-sama Pak Adit